Terima kasih telah menonton Tentang teks prosedur Apa itu teks prosedur? Nanti kita akan pelajari bersama Pada kesempatan kali ini Kita akan menekankan pada Struktur teks prosedur Untuk mengawali pembelajaran Materi teks prosedur kali ini Kita akan awali dengan Ilustrasi Mari kita lihat Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Bisa di rumah Tidak perlu keluar Mau beli apa? Ini Pak Yana mau beli Joran buat pancingan Biasa Gimana caranya? Caranya begini Pertama kita harus Punya aplikasi belanja online dulu Kita buka Kita cari barang yang kita perlukan Di sini Berarti Harganya pun Di sini sudah tertera Jadi kita belanja di aplikasi online Tidak capek dan mudah Kita cari barang yang kita perlukan Di sini Di sini tertera harganya Ada di sini Seperti ini Kita klik Kita klik Di sini kan ada harganya Lalu kita beli Langsung Cek Wah ternyata Lebih gampang Pak Yania Nah bagaimana Ilustrasi di awal tadi Pasti pernah kalian alami Atau kalian lakukan Dalam kehidupan kalian masing-masing kan Untuk mendalami materi ini Kita awali terlebih dahulu Dari kompetensi dasar Kompetensi dasar Untuk matari ini adalah Menelah struktur teks prosedur Tentang cara melakukan sesuatu Dan cara membuat Atau cara memainkan alat musik Tarian daerah Atau cara membuat kuliner khas daerah Dari berbagai sumber Yang dibaca Atau didengar Untuk tujuan pembelajarannya Setelah belajar Struktur teks prosedur Dengan metode Ilustrasi dan PPT ini Peserta didik Mampu menulis Prosedur membuat sesuatu Sesuai dengan Hobi kalian masing-masing Tujuan kedua Menulis prosedur Menggunakan sesuatu hal baru Sesuai dengan Temuan kekinian Di kehidupan sehari-hari Dan tujuan ketiga Yaitu Menulis prosedur Melakukan gerakan Sesuatu Yang menghibur Melalui Aplikasi kekinian Kita lanjut Ke pengertian Teks prosedur Apa itu Teks prosedur Teks prosedur Adalah teks Yang berisi Langkah-langkah Atau tahapan yang harus dilakukan Untuk mencapai Suatu tujuan Dan tujuan Dari teks prosedur Sendiri adalah Membantu seseorang Memahami bagaimana Cara melakukan Atau membuat sesuatu Dengan tepat Teks prosedur Teks prosedur memiliki Tiga jenis Yang pertama Membuat sesuatu Yang kedua Melakukan sesuatu Yang ketiga Menggunakan sesuatu Ada pun contoh dari Membuat sesuatu Yaitu Membuat masakan tertentu Membuat mainan Membuat benda-benda Yang berguna di rumah Apakah itu Dari bahan bekas Atau bahan-bahan yang lain Sedangkan Untuk contoh Melakukan sesuatu Misalnya Bagaimana Mengisi kuota Tidak semua orang bisa Dan Bagaimana Membayar Pesanan daring Bagaimana Memesan makanan Atau Transportasi Melalui Aplikasi tertentu Dalam HP kalian Untuk Contoh Menggunakan sesuatu Misalnya Menggunakan Mesin cuci Keluaran terbaru Berikutnya Bagaimana Menggunakan Aplikasi tertentu Atau Bagaimana Menggunakan Kendaraan Jenis tertentu Pastikan harus Dipelajari Dan Mempelajarinya Harus melalui Tahapan-tahapan Atau Langkah-langkah Baik Kita sampai ke Struktur Text Prosedur Tapi sebelumnya Kita simak Ya Sebelum Langkah Menulis sesuatu Terlebih dahulu Tulis Judul Di bagian Atas Jadi sebelum Kalian Menuliskan Teks prosedur Dari awal Sampai akhir Jangan lupa Tulis Judul Di bagian Atas Fungsinya Apa Judul Adalah Identitas Dari Keseluruhan Isi teks Tulis Semenarik Mungkin Sehingga Mengundang Orang lain Untuk Membacanya Atau Mempelajari Isinya Jadi orang akan Bertanya-tanya Dengan judul itu Isinya tentang Apa sih Lalu Mereka akan Membaca Dari awal Sampai Akhir Setelahnya Kita bisa Memulai Menggunakan Struktur Text Prosedurnya Strukturnya Apa saja Yang pertama Setelah judul Tuliskan Tujuan Tujuan Berisi Informasi Singkat Tentang Hal Yang Akan Dilakukan Serta Tujuan Akhir Dari Proses Membuat Melakukan Atau Menggunakan Sesuatu Berikutnya Di bawahnya Lagi Ada Alat Dan Bahan Apa Itu Alat Dan Apa Itu Bahan Alat Adalah Sesuatu Yang Digunakan Untuk Membantu Membuat Melakukan Atau Menggunakan Sesuatu Sedangkan Bahan Adalah Sesuatu Yang Diolah Maaf Disana Ada Sedikit Salah Pengetikan Berikutnya Struktur Berikutnya Adalah Langkah Langkah Urutan Kerja Yang Dilakukan Secara Terperinci Diharapkan Orang Lain Yang Ingin Mengikuti Dapat Dengan Mudah Menangkap Serta Memahami Apa Yang Harus Dilakukan Sesuai Dengan Instruksi Dengan Mengikuti Langkah Langkah Diharapkan Orang Orang Itu Akan Mendapatkan Sesuatu Yang Sama Persis Yang Ditawarkan Penulisnya Tetapi Dengan Catatan Si Penulis Harus Membuat Langkah 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 Secara Terperinci Dan Kronologis Sesuai Urutannya Struktur Ketiga Yaitu Penutup Isinya Adalah Hasil Akhir Atau Pesan Singkat Setelah Semua Proses Dilakukan Nah Tadi Saya Menjelaskan Tentang Tuturnya Lalu Bagaimana Contohnya Berikut Adalah Contoh Salah Satu Teks Prosedur Saya Mengambil Satu Jenis Membuat Sesuatu Apa Yang Akan Kita Buat Kita Akan Membuat Getuk Lindri Ini Adalah Sesuatu Yang Sangat Familiar Karena 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 Memang Ini Khas Dari Jawa Tengah Makanan Yang Terbuat Dari Singkong Nah Tulis Terlebih Dahulu Bagian Atas Membuat Getuk Lindri Ini Adalah Judul Berikutnya Di bawahnya Kita Tuliskan Tujuan Tujuan Bisa Pertama Kali Mengenalkan Apa Itu Getuk Lindri Dan Bagaimana Cara Membuatnya Merangsang Orang Itu Untuk Tertarik Mengikuti Anjuran Dari Penulisnya Misalnya Tulisannya Begini Getuk Lindri Ialah Salah Satu Tantapan Tradisional Dari Jawa Tengah Ini Dikenalkan Pertama Kali Mengenalkan Apa Itu Getuk Lindri Berikutnya Di paragraf Kedua Dituliskan Di sana Getuk Lindri Biasanya Disajikan Dengan Taburan Kelapa Yang Diparut Sehingga Membuat Rasanya Menjadi Kuri Dan Lezat Cara Membuatnya Pun Tidaklah Sulit Ini Memancing Orang Untuk Mengikuti Anjuran Dari Penulisnya Ini Merupakan Struktur Tujuan Berikutnya Adalah Alat Dan Bahan Alat Dan Bahan Apa Saja Yang Digunakan Untuk Memolah Guntuk Lindri Kita Akan Lihat Alat Yang Lebih Dahulu Kita Ternyata Membutuhkan Air Ada Pisau Panci Alat Tumbuk Baskom Cetakan Penyerut Kelapa Dan Sebagainya Terus Beberapa Alat Fungsinya Untuk Apa Di Saja Sudah Ada Mencuci Lalu Berikutnya Alat Tumbuk Untuk Untuk Mengaluskan Sutron Dan Sebagainya Ini Diberi Keterangan Agar Orang Yang Membaca Tahu Khususnya Untuk Apa Sedangkan Bahannya Sedangkan Bahannya Yaitu Singkong Berikutnya Ada Garam Dapur Ada Gula Pasir Pewarna Dan Sebagainya Tapi Ingat Ketika Menuliskan Bahan Jangan Hanya Menuliskan Singkong Lalu Berikutnya Garam Dapur Tapi Tuliskan Juga Takarannya Takarannya Berapa Sehingga Rasanya Sesuai Dengan Yang Diinginkan Misalnya Kalau Satu Kilogram Singkong Dengan Tiga Ratus Gram Gula Nanti Rasanya Sesuai Yang Diimpingkan Kalau Terlalu Banyak Gula Atau Sampai 400 Gram Dan Sebagainya Rasanya Terlalu Manis Dan Sebagainya Makanya Membuat Teks Prosedur Itu Takarannya Dituliskan Dengan Baik Di Bagian Bahan Ini Adalah Sesuatu Yang Diolah Bahan Berikutnya Masuk Langkah Langkah Lalu Bagaimana Proses Membuatnya Alat Sudah Ada Bahan Sudah Disediakan Lalu Bagaimana Diolah Tulis Dalam Langkah Langkah Nah Ini Contohnya Pertama Kali Singkong Terlebih Dahulu Dibersihkan Dari kulitnya Dengan Metode Dikupas Oh Ternyata Dikupas Terlebih Dahulu Tidak Langsung Dimasukkan Kedalam Air Lalu Ditebus Bukan Seperti Itu Oh Tadi Berarti Fungsi Dari Bisau Untuk Ini Nah Seperti Itu Berikutnya Sampai Terakhir Sehabis Itu Angkat Serta Sajikan Getuk Lidri Dengan Taburan Kelapa Parut Nah Sampai Dari Awal Sampai Akhir Itu Dituliskan Dengan Detil Dengan Kronologis Nah Ini Adalah Urutan Kerja Agar Dapatkan Hasil Sesuai Yang Diharapkan Nah Struktur Yang Terakhir Adalah Penutup Ketuk Lidri Siap Disajikan Mudah Bukan Membuat Jajanan Tradisional Ini Silahkan Mencoba Ini Adalah Gambarnya Ya Ini Gambarnya Ketika Di bagian Penutup Hasil Yang Didapatkan Dari Proses Penyediaan Alat Bahan Serta Langkah Langkah Tadi Jadi Seperti Ini Orang Wah Tetar Juga Ya Akhirnya Mencoba Apalagi Sudah Terbayang Bahwa Sebelah Ketuk Lidri Nanti Ada Teh Hangat Ada Kopi Gitu Ya Lalu Berikutnya Pas Suasana Hujan Sore Hari Sudah Terbayang Ya Betapa Nikmatnya Menyantuk Ketuk Lidri Setelah Ini Pembelajar Ini Silahkan Dicoba Di rumah Ya Lebih Lagi Kalau pulang Sekolah Sudah Hujan Hujan Lalu Suryanya Membuat Ketuk Lidri Ini Ini Hasil 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 Akhir Pesan Pesan Singkat Setelah Semua Proses Dilakukan Nah Sekarang Kalian Tentu saja Sudah Memahami Tentang Struktur Teks Teks Prosedur Dan Untuk Mengakhiri Pembelajaran Kita Yuk Kita Akan Mencoba Untuk Menulis Sesuatu Melalui Evaluasi Saya Akan Mencoba Untuk Mengantarkan Pertanyaan Dan Kalian Coba Untuk Nanti Melakukannya Atau Mengerjakannya Dalam Portfolio Pertanyaannya Apa Saja Yang Pertama Buatlah Teks Prosedur Cara Membuat Sesuatu Sesuai Dengan Hobi Kalian Masing-masing Ya Bukan Hobinya Pak Wisnu Bukan Hobi Yang lain Dan Sebagainya Silahkan Ya Silahkan Kalian Berkreasi Kalian Punya Hobi Apa Lalu Tentukan Bagaimana Cara Membuat Sesuatu Itu Ya Silahkan Pertanyaan Kedua Ya Buatlah Teks Prosedur Cara Menggunakan Sesuatu Hal Baru Tentu Saja Sesuai Dengan Temuan Kekinian Di Kehidupan Sehari-hari Ya Menggunakan Sesuatu Sesuatu Apa Silahkan Berkreasi Silahkan Membuka Pemikiran Kalian Seluas-luas Untuk Belajar Lalu Tuliskan Dalam Teks Prosedur Ya Mulai Dari Ada Judulnya Lalu Ada Tujuannya Berikutnya Adalah Alat Bahan Berikutnya Adalah Langkah-langkahnya Seperti Apa Dan Terakhir Adalah Penutup Pertanyaan Ketiga Buatlah Teks Prosedur Cara Melakukan Rangkaian Gerakan Yang Menghibur Melalui Aplikasi Kekinian Sekarang Banyak Media Sosial Silahkan Digunakan Secara Positif Untuk Menghibur Masyarakat Bukan Sesuatu Yang Disru Sebaliknya Baik Dan Terakhir Selamat Mencoba Dan Terima Kasih Kalian Sudah Mengikuti Video Pembelajaran Nah Bagaimana Mudah Bukan Belajar Tentang Struktur Teks Prosedur Kalian Bisa Mencobanya Di rumah Semakin Sering Mencoba Semakin Kalian Mampu Untuk Mempelajari Teks Ini Dengan Baik Selamat Mencoba Salam Terima Sampai 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 Sampai